Langkah Jitu Menangkal Pelecehan Seksual Penelitian menyebutkan kalau 82% perempuan Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di tempat umum. Ini berarti hampir 100 juta perempuan di Indonesia pernah dilecehkan. Memang, laki-laki juga pernah dan bisa mengalami kejadian yang sama. Tapi data mengungkapkan bahwa sebagian besar pelecehan atau kekerasan seksual masih didirita oleh kaum perempuan. Kasus seksual harassment yang baru saja menipas seorang mahasiswi di Universitas Riau menjadi bukti kalau pelecehan seksual terjadi bukan karena faktor pakaian atau penampilan, tapi karena pelaku memiliki kekuasaan lebih daripada korban dan menyalahgunakannya. Bahkan, banyak dari para korban pelecehan seksual menyatakan kalau mereka tetap dilecehkan meski berpakaian sopan atau bahkan tertutup. Bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari para pelaku pelecehan seksual? Apa yang mesti kita lakukan untuk menolong korban? Welcome di Udah Tahu Belum? Tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda. Pelecehan dan kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja dan bisa menimpa orang tua maupun muda yang berpakaian rapi, tertutup maupun agak terbuka. Tak cuma rentan terjadi di ruang publik yang ramai seperti jalanan dan transportasi umum, tapi juga di kantor, sekolah, kampus, bahkan juga di ruang tertutup. Seperti kejadian yang menimpa seorang mahasiswi di Universitas Riau baru-baru ini. Ia mengaku dicium pipi dan keningnya serta diminta cium bibir oleh dosen bimbingan skripsinya. Takut akan disalahkan dan dipermalukan, seperti yang sering dialami oleh para korban saat buka suara, ia pun memilih untuk menyuarakan kasusnya secara anonim lewat sebuah akun Twitter. Setelah kasusnya viral, pelaku yang merupakan dekan visib Universitas Riau, Syafri Harto akhirnya dilaporkan ke polisi. Tapi sayangnya, ia tak terima dituduh telah melakukan pelecehan seksual. Syafri bahkan melaporkan balik korban dan menuntutnya 10 miliar rupiah karena mencemarkan nama baiknya. Kasus yang menimpa mahasiswa Undri ini adalah satu dari sekian banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Menurut Value Champion, sebuah lembaga riset yang berbasis di Singapura, Indonesia adalah negara yang paling berbahaya bagi perempuan urutan kedua di Asia Pasifik. Data Komnas Perempuan menunjukkan tren kekerasan seksual terhadap perempuan Indonesia parahnya meningkat setiap tahun dan memuncak di masa pandemi. Bayangkan, Ya Others, setiap hari ada tiga perempuan Indonesia yang dilecehkan. Agar Ya Others bisa menghindari para pelaku pelecehan dan kekerasan seksual, sebaiknya kita pahami dulu apa yang membuat para pelaku melakukan tindakan amoral tersebut. 1. Budaya Patriarki Poin utama dalam cara pandang patriarki adalah adanya ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki. Biasanya, posisi perempuan selalu subordinat dan laki-laki dalam status yang dominan. Akibatnya, laki-laki rentan menyalahgunakan kuasanya terhadap perempuan. 2. Belum ada payung hukum yang jelas Tidak semua jenis pelecehan seksual bisa dipidanakan. Belum lagi adanya syarat bukti semakin memberatkan posisi korban. Gak heran kalau akhirnya para pelaku jadi menyepelekan hal ini karena merasa tak akan berurusan dengan hukum. Pelecehan seksual tak hanya menyerang fisik tapi akan menimbulkan penderitaan secara psikis. Seperti menghancurkan ambisi untuk bergerak maju, menghilangkan rasa percaya diri, menimbulkan trauma yang mendalam, merasa kehilangan jati diri, hingga menghalangi kemampuan untuk meraih sukses. Karena kondisi budaya daun hukum yang belum memihak para korban, maka kita perlu bekerja sama untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual serta menghadapinya. Sayangnya, dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik, hanya 25% saja yang mendapat bantuan orang lain. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi ya, Others? Ya, Others bisa menerapkan sebuah metode yang dikenal sebagai 5 Days Hollaback atau 5 Cara Melindungi Mereka Yang Mengalami Tindakan Pelecehan Di Ruang Publik, yaitu ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direkam. Ditegur Ya, Others harus tegas untuk langsung beraksi menghentikan pelecehan, misalnya dengan langsung menegur pelaku. Cara ini adalah cara paling jitu menghentikan pelecehan, tapi juga paling beresiko. Dibutuhkan keberanian lebih dan juga dipastikan kita dalam situasi yang aman, karena bisa saja pelaku menyerang kita balik. Pastikan juga melihat situasi sekeliling agar kita aman saat akan menegur pelaku. Perhitungkan juga agar situasi tak berpotensi memburuk. Pastikan apakah korban berharap seseorang membelanya. Dialihkan Kamu bisa langsung mengalihkan perhatian pelaku saat ia sedang melecehkan korban. Misalnya dengan tiba-tiba ngajak ngobrol korban atau pelaku. Ini akan membuat si pelaku menghentikan tindakannya. Kamu bisa menanyakan waktu atau nama stasiun pemberhentian ketika naik bus. Jadi jangan takut dianggap SKSD ya, karena tujuan kita memang baik. Apabila Yeo Ter sebelum berani untuk menegur atau mengalihkan tindakan pelecehan seksual, cara lain yang kamu bisa lakukan adalah melaporkan kepada petugas yang berwenang. Kamu bisa melaporkannya dan menghentikan tindakan pelecehan. Melapor ke polisi juga pilihan, Tapi perlu diingat, sebagian korban tidak nyaman jika berhubungan dengan pihak kepolisian. Bijaklah mengambil suatu keputusan. Ditenangkan Beberapa kasus pelecehan di ruang publik ada yang terjadi dengan sangat cepat. Dan ada yang sudah terlanjur terjadi. Kamu bisa memberikan dukungan dengan menanyakan kondisinya setelah kejadian. Ajak dia duduk, tenangkan dirinya, lalu tawarkan bantuan apa yang sekiranya dapat menenangkannya. Tapi ingat, jangan memperburuk keadaan dengan menanyakan dan mengkorek-korek hal yang tidak perlu. Yang terakhir, direkam. Kita bisa mendokumentasikan aksi pelecehan itu sehingga nantinya korban memiliki bukti untuk dilaporkan. Kita perlu fokus untuk merekam aksi si pelaku, serta sebisa mungkin merekam petunjuk lokasi kejadian. Bisa itu marka jalan atau bangunan populer. Pastikan juga menyebutkan waktu dan tanggal kejadian. Nah, yang paling penting adalah, jangan langsung menyebar luaskan video tersebut di sosial media. Kamu harus memberikan rekamannya kepada si korban. Biarkan korban yang menentukan apa yang ia inginkan dengan rekaman itu. Cara di atas bisa Ye Outers terapkan untuk melindungi dan menghentikan tindakan pelecehan di ruang publik. Lalu, gimana kalau pelecehan seksual terjadi di ruang private dan sudah terlanjur terjadi? Cara tersimpel yang bisa Ye Outers lakukan adalah dengan menenangkan dan memberikan dukungan emosional kepada korban. Satu lagi, jangan pernah menyalahkan korban sebagai penyebab dirinya dilecehkan. Apalagi dengan alasan dangkal, seperti pakaian dan penampilan. Karena baik cowok atau cewek, gak ada yang mau dilecehkan. Anak muda harus berani maju. Jangan tinggal diam ketika suatu hal buruk terjadi. Mari lindungi orang-orang sekitar dan yang kita sayang. Stay healthy, stay positive, and see you on top! Sub indo by broth3rmax